Intro Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar penarikan akar bilangan asli Yang pertama, kita akan belajar akar dari bilangan kuadrat sempurna Misalnya, akar pangkat 2 dari bilangan 16, berapa ya? Caranya adalah, lakukan pengurangan berlanjut mulai dari bilangan ganjil terkecil Misalkan, bilangan ganjil yang kita ambil adalah angka 1, maka 16 dikurang ke 1, sama dengan 15 Kemudian, bilangan ganjil berikutnya adalah 3, 15 dikurang ke 3, sama dengan 12 Angka ganjil berikutnya adalah 5, 12 dikurang ke 5, sama dengan 7 Angka ganjil berikutnya adalah 7, maka 7 dikurang ke 7, hasilnya 0 Nah, ada berapa bilangan ganjil di sini? Ternyata, ada 4 bilangan ganjil Ada 4 bilangan ganjil sebagai pengurang Jadi, akar pangkat 2 dari 16 adalah 4 Mudah sekali bukan? Kita akan belajar ke materi yang berikutnya Bagaimana dengan akar bilangan, bukan bilangan kuadrat sempurna? Misalnya, akar pangkat 2 dari bilangan 18 Caranya, lakukan pengurangan berlanjut mulai dari bilangan ganjil terkecil Sama ya, tapi nanti hasilnya berbeda 18 kurang 1, 17 Kemudian, bilangan ganjil berikutnya 3 17 kurang 3, hasilnya 14 Kemudian, kita ambil bilangan ganjil 5, 14 kurang 5, sama dengan 9 Angka 7, bilangan ganjil berikutnya yaitu 97, sama dengan 4 Nah, ada berapa bilangan ganjil di sini? Di sini ada 1, 3, 5, dan 7 Ada 4 Ada 4 bilangan ganjil sebagai pengurang Sisa hasil pengurangan jadikan sebagai pembilang Bilangan ganjil berikutnya sebagai banyak pun Misalnya Jadi, akar pangkat 2 dari 18 Ini 4 Ini 2 sisanya Ini 9 Ini lagi bilangan ganjil terakhir Angka 4, 2, per 9 Oke, mudah sekali bukan? Terima kasih